Ikolah, tiga orang sindikat tukang maling motor yang sedang ditangani satuan Reskrim Polresta Jambi. Dua diantarui pasangan laki bini dan seorang lagi sebagai kanti orang kok. Kelompok tersebut sedang ekstra di Sorotika Polresta Jambi-Kombespoldover Christian. Dengan alasan sindikat tersebut tergolong gedang dan sudah maling motor di Provinsi Jambi dan luar Provinsi Jambi. Waktu didampingi kasat Reskrim Polresta Jambi-Kompor Suhardi-Heri-Haryanto, Kapolesta turut menyatukan bahwa kejahatan pencurian motor sudah digeluti sepasang laki bini tersebut. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, kejahatan dilakukan dengan modal nekat dan bermodal kunci leterti. Selanjutnya hasil palingan dibisniskan dengan berbagai penada. Sepasang laki bini yang ditangkap Iko adalah otak dari pencurian motor tersebut, yaitu Benamo Fikri dan Eka Wati. Wago Jalan Kapten Patimurah, Kota Jambi. Sedangkan Kantia bernama Yosep Marinto, Wago Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Salah seorang tersangkot terpaksa polisi tembak dengan dua butir peluru panas. Yaitu masing-masing kaki tersangkot Fikri ditembus dengan sebutir peluru. Akibat melakukan perlawanan waktu digerbek, digena tinggalin. Barang bukti kejahatan orang kok, polisi menyitok enam motor dan tengah mencari barang bukti tambahan. Dengan bekerja samur, tim Polres sepropisi Jambi dan Polga, Sumatera Selatan.